Intro Oke, kita mulai pelajaran kita Kali ini kalian kita belajar Bahasa Jepang kelas 11 Rumah bagian pertama Ada kosa kata Dan contoh kalimat yang akan kita pelajari Silahkan ikuti video ini Dari awal sampai akhir Oke, kalau gitu kita mulai Oke Tujuan video kali ini adalah Kalian dapat belajar mengenai Tempat-tempat yang ada di rumah dan bagaimana Kadang di dalam rumah Oke, kita mulai dari kosa kata Saya baca terlebih dahulu Kyakuma Sekali lagi, Kyakuma Kyakuma artinya Ruang tamu Nomor dua, Ima Sekali lagi, Ima Ima artinya ruang keluarga Tiga, Daidokoro Sekali lagi Daidokoro Daidokoro artinya dapur Nomor empat Niwa Niwa Sekali lagi Niwa Niwa artinya halaman Nomor lima Basurumu Sekali lagi Basurumu Basurumu artinya Kamar mandi Nam Watashi no hea Sekali lagi Watashi no hea Artinya Kamar saya Oke, jika kalian telah memahami kosa kata yang ada Mari kita ke contoh kalimat Oke, contoh kalimat Kita baca Nomor tujuh Di mana kamu lakukan Oke, ini kalimat pertanyaan Basis Jepangnya adalah Doko de shimas ka Sekali lagi Doko de shimas ka Jawabannya adalah nomor delapan Di halaman Bahasa Jepangnya Niwa de shimas Sekali lagi Niwa de shimas Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor tujuh Gunakan Nani-nani de shimas Misalnya Di kamar Hea de shimas Di dapur Dai de koro de shimas Bisa? Oke, berikut Halaman luas Halaman tadi Niwa Luas Bahasa Jepangnya adalah Hiroi Maka menjadi Niwa ga Hiroi Desu Sekali lagi Niwa ga Hiroi Desu Oke, berikut Dapur Tidak terang Dapur Dai do koro Tidak terang Akaru kunai Maka kalimatnya Dai do koro wa Akaru kunai desu Sekali lagi Dai do koro wa Akaru kunai desu Perhatikan Untuk kata akaru kunai Dia dari kata akarui Yang artinya Terang Untuk Hiroi Jika kita katakan Tidak luas Maka jadi Hiro kunai desu Oke, berikut Kamar Tidak bersih Oke Kamar Hea Bersih Kirei Maka dia jadi Tidak bersih Kirei janai Basih banyak Hea wa Kirei janai desu Sekali lagi Hea wa Kirei janai desu Kalimat yang menyatakan Keadaan Jika Kata yang kita gunakan adalah Akaru Atau Hiroi Maka Jika Kita rubah menjadi Bentuk negatif Atau artinya Tidak luas Atau tidak terang Maka kita rubah Hiroi Jadi Hiro kunai Berikut Akaru Jadi Akaru kunai Sedangkan untuk Kirei Bersih Kita ganti Kita tambahkan saja Janai Kirei janai Di akhir tambahkan Desu Kirei janai desu Aru kunai desu Hiro kunai desu Bagaimana? Demikian pelajaran kita kali ini yaitu Bahasa Jepang kelas 11 rumah bagian pertama Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir Di video selanjutnya kita akan membahas rumah bagian kedua Kegiatan apa yang kalian bisa lakukan di rumah? Silahkan video tersebut tolong saksikan ya Jangan lupa follow kami di social media baik di instagram maupun di facebook Terima kasih Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton